Ratusan pedagang di Bandara Ngurah Rai yang tergusur akibat proyek renovasi bandara berujuk rasa di depan kantor Gubernur Bali. Yamasa yang menuntut relokasi sempat menumpahkan kekesalannya dengan berteriak-teriak di depan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta. Sekitar 300 pedagang Bandara Ngurah Rai yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Bandara atau P2P berdemo di kantor Gubernur dengan mengenakan pakaian adat Bali. Mereka membentangkan berbagai sepanduk tuntutan relokasi. Sebagian dari pedagang bergantian menyampaikan orasi. Peminta pemerintah Provinsi Bali memperjuangkan upaya relokasi. Setelah mereka tergusur akibat proyek renovasi bandara untuk persiapan APEC 2013. Situasi memanas saat Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, datang menemui pedagang. Sebagian pedagang yang emosi karena janji relokasi tak kunjung di tempat pengelola bandara menumpahkan kekesalan dengan berteriak-teriak di depan Sudikerta. Para pengunjung rasa membuarkan diri setelah Sudikerta berjanji akan bertemu dengan pengelola bandara untuk memperjuangkan relokasi.